Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kembali lagi kita membahas mengenai Ratu Wadil Di video kali ini saya ingin membahas mengenai Kenapa Tuhan turun tangan dan memberkati Ratu Wadil Alasan Tuhan mau memberkati Ratu Wadil Jangan skip video ini, tonton video ini sampai habis Supaya kamu tidak gagal paham Dimana Tuhan mau dan berkenan memberkati Ratu Wadil Pasti ada sebabnya Dimana Ratu Wadil ini menjadi sosok yang dinantikan Oleh masyarakat Nusantara Terutama oleh Rakyat Jelata Dan Ratu Wadil ini sudah sangat jelas digambarkan Di dalam ramalan Jayabaya, Uga Wangsit Siliwangi Dan ramalan Ronggo Warsito Yang sudah sangat jelas-jelas menggambarkan sosok Ratu Wadil Dimana Ratu Wadil ini adalah manusia pilihan Dan Ratu Wadil ini berasal dari keluarga yang rendah ilmu agama Rendah imannya Bahkan Ratu Wadil ini berasal dari keluarga yang krisis ekonomi Jadi Ratu Wadil benar-benar merasakan yang namanya krisis perekonomian Krisis keuangan Tapi Ratu Wadil Dari sejak dia kecil sampai dewasa Dia selalu semangat Semangat dan semangat hidup Dia selalu berjuang sungguh-sungguh Dia selalu semangat untuk menjalankan kehidupan dia Karena dia yakin dan dia percaya Tepat pada waktunya nanti Tuhan akan mengangkat dia Naik dan tidak turun Tuhan akan membawa dia terbang ke angkasa Dan tidak jatuh ke jurang Dia akan diperlihatkan Di dunia ini Sebagai sosok yang luar biasa Dimana Ratu Wadil ini sendiri Dia merupakan sosok yang kuat ilmu agamanya Walaupun dia berasal dari keluarga yang rendah ilmu agama Tapi Ratu Wadil tak berkesudahan Mempelajari ilmu-ilmu agama Sehingga Ratu Wadil menjadi sosok yang kuat agama Ratu Wadil ini Merupakan sosok yang terpuji Sosok yang terpuji di kalangan masyarakat Dan Ratu Wadil ini Sangat cocok Menjadi publik figur Menjadi teladan bagi masyarakat Karena apa Ternyata Ternyata Secara rohani Secara gaib Ratu Wadil ini Menjadi selebritis Menjadi artis Yang terkenal di alam gaib Dimana Ratu Wadil ini Senantiasa tak berkesudahan Dia selalu melantunkan doa-doa dan pujian-pujian dia Karena dia percaya Jarak antara dia dengan Tuhan Hanya sejauh doa Bila mana Doa itu didoakan Dengan Keyakinan Dengan iman Dan dengan kebenaran Maka doa itu akan Mengandung kekuatan Mengandung spirit Dan bila mana Doa itu Benar-benar Diakini Sepenuh hati Maka Besar kuasanya Dan Ratu Wadil selalu Memuji-pujian Kepada Tuhan Untuk menyenangkan Hati Tuhan Dan kalian tahu tidak Faktor atau sebab utama Kenapa Tuhan Mau memberkati Ratu Wadil Berlimpah-limpah Dan berkenan Kepada hidup Ratu Wadil Ternyata sebab Utamanya hanya satu Ratu Wadil sudah mengenati Tuhan Dari pujian Ratu Wadil Doa-doa Ratu Wadil Kedekatan Ratu Wadil Sampai mengenati Tuhan Sampai Masuk ke dalam hati Tuhan Sampai Tuhan itu Terpanggil Oh iya Hambaku yang satu ini Dia benar-benar Peduli kepada saya Dia benar-benar Mengutamakan saya Sehingga Tuhan Berkenan Memberkati Ratu Wadil Berlimpah-limpah Dan Tuhan Berkenan Menjama hidup Ratu Wadil Karena Kehidupan Ratu Wadil Sampai mengenai Sampai mengenai Kehati Tuhan Karena apa Setiap orang Entah dia melakukan Puji-pujian Doa Dan menyenangkan Hati Tuhan Kalian tahu gak Setiap hamba-hamba Tuhan Setiap orang Mengenanya di hati Tuhan Itu beda-beda Ada yang Ciprik Mengenai sedikit Ada yang Coperat Agak banyak Ada yang Keciprit Mengenai sedikit Sekali Jadi Penyembahan Terkujian Doa Itu mengenanya Di hati Tuhan Itu beda-beda Jadi Tiap orang Itu beda-beda Mengenanya Di hati Tuhan Mengenanya Di hati Tuhan Itu berbeda-beda Tapi Ratu Adil ini Sungguh-sungguh Mengenai di hati Tuhan Sehingga Tuhan Berkenan Memberkati Dan Menjama Hidup Sang Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil Ini Dia Selalu Dan Selalu Dan Selalu Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Dan Karena Itulah Kenapa Tuhan Berkenan Di hidup Ratu Adil Kenapa Tuhan Mau Menjama Hidup Ratu Adil Dan Kenapa Tuhan Mau Memberkati Ratu Adil Jangan Lupa Untuk Kalian Senantiasa Mendukung Perjuangan Ratu Adil Di dalam Kehidupan Ini Supaya Ratu Adil Menjadi Orang Sukses Dan Supaya Ratu Adil Segera Muncul Di Tanah Air Nusantara Dan Memimpin Nusantara Ini Janganlah Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Terima Jangan Jangan Tidak Terima Ketinggalan Video-video Terbaru Dari Channel Ini Dan Jangan Lupa Berikan Komentar Kamu Di Kolom Komentar Sebanyak Banyaknya Dan Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah mau menonton video ini sampai habis.